yo halo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara memotong video di lightmotion nah aplikasi lightmotion adalah salah satu aplikasi editing terbaik di HP Android nah oke kita langsung ke tutorialnya saja tentang cara memotong video di lightmotion nah langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi lightmotion nya nah jika kalian sudah masuk ke aplikasinya kalian disini kita akan buat proyek baru dengan cara tab icon tambah yang ini nah kemudian disini kalian bisa menyettingnya terlebih dahulu kalian bisa mengganti nama proyek kalian kalian juga bisa memilih ukuran layar kemudian disini kalian juga bisa memilih resolusi mengatur frame rate kemudian juga kalian bisa mengatur warna latar belakang untuk proyek kalian disini saya pilih warna hitam nah jika sudah kalian bisa tab proyek baru nah dan kita masuk di lembar kerjanya seperti ini nah langkah selanjutnya adalah kalian tinggal mengupload sebuah video yang akan di editing di edit caranya adalah kalian tab icon tambah yang ada di bawah ini kemudian disini kalian pilih media nah disini kalian upload videonya yang mau di edit misal saya pilih video ini nah langkah selanjutnya adalah gimana sih cara untuk memotong video ini cara untuk memotong videonya adalah kalian tab atau tab clip videonya ini kemudian kalian bisa geser di mana kalian akan memotongnya misal saya saya memotongnya disini nah kemudian disini bisa kalian lihat disini ada tiga macam memotong nah jika kalian milih yang ini maka videonya akan terpotong dan klip yang sebelah kiri itu menghilang bisa dilihat nah kita geser semua disini nah kemudian jika kalian milih yang tengah ini kita tab maka videonya akan terpotong menjadi dua seperti ini dan akan apa namanya klipnya akan berpindah ke atas seperti ini kemudian jika kalian memilih tombol yang ini maka klip yang sebelah kanan itu terpotong dan menghilang nah seperti ini nah kemudian jika sudah selesai kalian edit kalian bisa menyimpan hasil editannya dengan cara kalian tab icon panah yang ada di atas ini kemudian pilih video disini kalian bisa berlangganan agar tidak muncul watermark disini saya pilih yang tidak terima kasih saya suka tanda airnya lalu kita tab lanjutkan disini kalian bisa tunggu proses mengekspor nah jika muncul iklan seperti ini kalian bisa tab silang atau tutup kemudian disini kalian bisa tab simpan agar video hasil editan kalian tersimpan ke galeri nah itulah dia cara memotong video di light motion oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye